Hai ini saya akan coba buatkan satu tutorial lagi Bagaimana cara Bypass VRP akun Google Samsung a10s a107f menggunakan flash tool langsung saja kita coba ke TKP dan ini ini device Samsung nya dia sudah sudah saya apa namanya cek ya dia Samsung a10s a107f dan coba saya nyalakan ternyata benar dia meminta verifikasi akun Google karena apa karena disini menu lewatinya enggak ada dan sebab saya nyalakan Hai ini Samsung Galaxy a10s Samsung Galaxy a10s ingat asa Samsung Galaxy a10s ini didalamnya menggunakan MediaTek jadi mudah-mudahan bisa yang menggunakan flash tool untuk Bypass VRP akun dalam Google-nya Hai iki hai hai i hai 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 nah eh biasanya ini kalau misalkan tampilan selamat datang ini seperti ini ya tampilannya seperti ini dia memakai Android 11 nih dia sudah versi Android 11 biasanya ya yang biasanya saya lihat yang biasanya saya cek ini kalau tampilannya seperti dia sudah versi Android 11 Nah seperti ini ini kita coba cek dulu dan sudah saya cek ternyata memang benar disini dia meminta koneksi dia meminta koneksi internet agar nanti ada menu verifikasi akun anda dan disini menu lewatinya nggak bisa eh koneksi jaringan diperlukan untuk melanjutkan pengaturan ya di satu kali lagi nah ya seperti ini jadi otomatis-otomatis dia meminta verifikasi akun Google yang sudah tertanam atau kita akan hapus akun Googlenya ya hapus akun Google yang sudah tertanam sebelumnya atau sebelum di reset ya seperti ini sekali lagi ya Nah ya tidak bisa dilewati walaupun biru dia tidak bisa dilewati seperti ini nih ada indor ada informasi seperti ini nah oke eh caranya seperti ini kita tinggalkan dengan sementara HPnya kita akan setting dulu bagaimana cara memasukkan file scatternya di flash tool untuk menghapus akun Google vrp Samsung Galaxy A10s a107f ini kita tinggalkan dulu HPnya seperti ini biarkan dia nyala oke nah ini ini bahan lengkap Bypass vrp Samsung A10s a107f ini bukan untuk a107f saja ya M bisa G bisa ya karena a10s kan seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal yaitu ada tiga varian fm sama G ya Nah ini untuk bahan lengkapnya kalian cek di deskripsi saja kita ekstrak dulu wih ini ekstrak kok enggak bisa Oh ini udah nah nih ini bahannya ya ini bahan lengkapnya oke eh kita coba disable dulu ya antivirusnya ya Windows Defender nya kita coba disable kan dulu nih ini masih aktif kita coba disable aja Windows Defender nya bentar Aduh sebentar saya hapus dulu aja nih jadi sebelum kalian ekstrak untuk Windows 10 atau yang memakai antivirus silahkan kalian disable saja dulu ya antivirus atau Windows Defender nya kalian disable kan dulu oke nah kalau sudah disable kita ekstrak ulang saya ekstrak pulang agar bisa bisa jalannya nah ini ada tiga eh ada tiga ada empat nih ada empat nih ada empat ini seperti biasa Mediatek Autodriver dan ini spell scatter eh ini apa namanya Mediatek preloader Autol ya jadi ketika Samsung nya kebaca cuma preloader nanti dia kita akan menggunakan tool ini ini dia akan merubah sendiri secara otomatis dari preloader ke MTK USB port ya ini Samsung scatter nya dan ini flash tool nya kenapa tidak ada lebih USB ya karena disini saya tidak akan menggunakan lebih USB 3.2 untuk filter di luar kanan sudah ada ini ya yang pertama kita instalkan dulu Mediatek driver nya 0 0 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita ekstrak ulang dulu nah seperti ini bentar nah baik ya kita buka lagi nih ada empat lagi untuk yang pertama ini sudah sekarang kita coba ekstrak ini dulu ya toolnya ya tool preloader untuk brooknya ekstrak juga scatternya ekstrak juga flash toolnya Oke sekarang kita buka apa dulu nih SP flash dulu ya kita buka foldernya kita jalankan flash toolnya nih kita jalankan flash toolnya dan download aja nanti ada ya untuk download aja nya ada-ada di sini nih eh gimana nih nah ini mtk all-in-on da-bin ya kalian masukkan untuk download ajen masukkan di ini ada di sini ya folder ini nah ini kalian masukkan untuk authentication file enggak usah kalian cukup masukkan scatter loadingnya saja nih scatter file-nya ini Oke nah jangan lupa ya hilangkan preloadernya dulu hilangkan ceklis pada preloader terus ke tab format dulu tab format kalian pilih manual format flash dan begini address sama format length nanti akan saya isikan nih kalian buka manual format address a10s nya kalian buka dan disini ada addressnya ya kalian blog dulu blog yang pertama ini copy ini begini address dulu pasteur pasteur di sini Hai terus ini format lainnya copy pastekan disini Oke nah kalau ini sudah selesai seperti ini ya kalian buka ini nah disini mtk disable preloader ya buka nih buka run Oke setelah diran kalian jangan pilih disable out tapi pilih crash pl ini pl ini preloader ya crash pl jadi preloader nanti dia akan masuk dan rubah otomatis ke mtk usb port ini seperti ini kalian klik crash plnya dulu terus sambungkan bentar kita matikan dulu HPnya ya kita matikan dulu HPnya oke nah disini biasanya saya seperti bias itu menggunakan tombol bootnya volume atas dan volume bawah tapi untuk kali ini tidak memakai tombol apapun jadi begitu kalian klik crash pl terus langsung sambungkan saja HPnya ya sebentar sebentar nih ini crash plnya sudah saya tekan terus sambungkan HPnya langsung tanpa tekan tombol nah tunggu sebentar Oke baik dia sudah masuk ke mtk usb port nih ya ada di kom 6 Oke ya baik kita close aja nih untuk lebih penasaran kita cek di device manager apakah benar ada di kom 6 ternyata ya benar kom 6 ya Nah setelah itu klik option klik option lagi terus klik connection nah biasanya ini usb ya kita ganti aja menjadi uat nah kompornya itu yang dihasilkan dari mtk preloader outtool tadi ya ini kom 6 nah kalau sudah selesai klik start untuk memulai proses Bypass BRP Samsung A10s hanya hitungan satu detik saja selesai seperti ini ya kalau sudah selesai seperti ini ini notifikasinya sudah selesai seperti ini Oke kita close flash toolnya dan selesai kita cabut dan kita coba nyalakan ya cukup mudah tanpa senam jari yang memakan waktu lama mungkin ya ya memang prosesnya itu dimana saja kapan saja kalau untuk senam jari tapi kan kalau bagi kita yang terburu-buru atau tidak sabaran ya apa boleh buat ya kalau misalnya kalian kalau saya nggak punya PC atau laptop bisa kalian cari jasa warnet ya yang penting file ada perangkat komputer juga ada saya yakin Samsung A10s kalian terbebas dari akun Google Oke nih oke ya yang tadinya lewatinya nggak bisa kita minta koneksi internet sekarang sudah bisa dilewati jangan salin tunggu sebentar Oke ya nah seperti ini mudah ya saya yakin kalian juga bisa dan caranya cukup gampang untuk file-nya juga sudah saya modifikasi kalian cek saja di deskripsi ya oke ya selamat menikmati ya selesai oke tanpa senam jari terus tanpa apa ya tanpa berlama-lama ya kalau misalkan kalian atau teman-teman saya dan teman-teman teknisi kalau misalkan usernya konsumennya terburu-buru yang mungkin bisa menggunakan cara ini karena caranya mudah lebih simpel dan yang paling utama cepat hanya satu detik kan ya pokoknya kalau misalkan pakai senam jari ini kalau misalkan Bang untuk Android 9 bisa bisa pokoknya Android 9 bisa Android 10 bisa apalagi Android 11 ya nih Android 11 coba kita cek nih kita cek dia pakai Android berapa kayaknya ini memang benar dia memakai Android 11 karena apa tampilan selamat datanya beda ya nih Android 11 Oke dan dia binarinya binari 8 untuk versi binari dan versi Android tidak ada masalah karena apa karena disini Bypass verbi Samsung A10s nya menggunakan file tidak menggunakan senam jari yang mungkin ya berpengaruh dengan versi-versi Android atau versi binarinya baik tunggu video tutorial berikutnya dari terima kasih dan salam